Halo, Assalamualaikum Sobat ketemu lagi bersama saya Deddy di channel Toko BGSL, solusi kebutuhan gadget anda oke, kali ini kita kedatangan HP Oppo terbaru ya, yaitu Oppo A76 dari boxnya sih ini mirip-mirip dengan Oppo A95 tapi kita cek dulu ya bentuknya kayak gimana oke, di belakang sini ada fitur-fitur unggulannya ya ada 33W Super Puk biasanya kalau Super Puk tuh 65 ya, tapi ini 33W tapi sudah di sebut Super Puk layarnya sudah support 90Hz, color-rich punch hole display, baterai 5000 mAh, long lasting battery kayak inget tag blade-nya Samsung ya, long lasting battery life oke guys kita langsung aja buka ya oke, ini dalamnya ada charger ya kita lihat oke, output 33W Super Puk ini untuk kabel chargernya type C dan tumbennya untuk charger Super Puk di A76 ini tidak warna hijau seperti yang khas di charger-charger VOOC yang lainnya ya dan ini dia handphonenya oke, sebelum dibuka kita bereskan dulu ini ya supaya tidak berantakan guys oke guys ini penampakan pertama kali ya kita bisa dilihat disini ini ada spek unggulannya sama dengan yang di dus belakang tadi kita langsung aja buka nah wih ini dia tampilannya ya kita lihat belakangnya wih belakang ini teksturnya halus banget beneran ini kayak A95 tapi halus banget sama ya dia pakai teknologi OPPO GLOW juga ini lebih halus dari A95 terus kameranya ini ada dua kamera belakang ya dua kamera belakang kalau dari jauh nih penampakannya seperti Reno7 5G ya dengan kamera gede dua disini kalau di sempingnya ini ada sidik jari di tombol power di sebelah bawah ada jack audio microphone power charger dan speaker seperti biasa dan disamping sini ada tombol volume serta sim tray di atas ada microphone aja kita cek simnya wih kaget saya kira ini patah ternyata memang seperti ini ya modelnya bikin deg-degan aja sim 1, sim 2 dan slot memory dia triple slot dan gak hybrid ini ada kamera depannya oke kita langsung aja nyalakan ya ya dia menggunakan ColorOS 11 apakah nanti bakal ada update untuk yang 12 kita belum tahu ya nanti kalau misalkan ada update saya kasih info lagi deh nah untuk spesifikasinya Oppo A76 ini punya layar 6,59 inch HD plus punch hole ya punch hole ini maksudnya dan punya refresh rate 90Hz untuk panel layarnya ini tidak disebutkan ya tapi kalau ada sidik jari di layar menurut saya ini bukan AMOLED ya tapi untuk sekilas secara tampilan ini ngejreng banget itu warnanya oke nanti kita di piu ya kita cari tahu untuk tipe layarnya apa kalau misalkan sobat ada yang sudah tahu tipe layarnya boleh ditulis aja di kolom komentar ya untuk RAM nya ini 6GB kita cek aja di tentang ponsel dulu RAM nya 6GB dan bisa ditambah hingga 5GB ya seperti biasa kalau Oppo dengan ColorOS 11 itu bisa tambah RAM memori internal 128GB dan ini ada 108GB tersedia ketika sobat beli ya mungkin ada ini nih aplikasi ini tapi jangan khawatir ini bisa dihapus semuanya jadi nanti bakal dapat ruang yang lebih lega kalau misalkan sobat mau beli yang baru gitu ya prosesornya disini pakai Qualcomm Snapdragon 680 Android 11 ColorOS 11 dan enaknya di Oppo tuh kalau HP nya pakai ColorOS 11 itu semua fitur ColorOS 11 dari harga mulai paling murah itu A16 sampai paling mahal saat ini yaitu Fan X3 Pro itu fiturnya ada semua jadi fitur-fitur di ColorOS 11 bisa dinikmati di semua level handphone gitu ya seperti 3 finger translate 3 finger screenshot terus ada flex drop dan lain-lainnya oke untuk kamera sini ada 2 kamera belakang masing-masing resolusinya 13MP kamera utama dan 2MP kamera bokeh sepertinya ya kita langsung aja cek detailnya dapet banget sih warnanya juga keren untuk kamera belakang untuk fitur-fiturnya disini ada mode malang video kita lihat video bisa sampai berapa videonya bisa sampai 1080p aja udah foto portrait yang paling saya suka di kamera OPPO itu ada fitur ini guys ini itu penyempurna adegan AI atau AI scene enhancement ya jadi kalau kita jepret foto itu akan dimaksimalkan hasilnya oleh si software itu tadi untuk yang lainnya disini ada pindah text selang waktu sticker mode pakar dan panorama belum ada extra HD dan ini untuk kamera depannya oke kamera depannya juga oke ini kamera depannya 8MP turun ya biasanya 16MP ini 8MP terus di baterai juga ini 5000mAh dengan pengecasan 33W flash oh sorry 33W VOOC super VOOC dan yang terakhir ini OPPO A76 ini memiliki sertifikasi IP rating yaitu IP54 yang mana dia sudah tahan debu dan air IP ratingnya pun gak ini ya gak gak tanggung-tanggung gitu langsung IP54 kalau yang sebelumnya itu kan IPX4 jadi tahan debunya belum hanya tahan air kalau sekarang sudah tahan debu dan air itu keren banget sih jadi kalau pakai HP ini ketika kehujanan di jalan atau ketumpahan air minum di meja kerja saya rasa gak bakal jadi masalah ya untuk bodinya enak banget ini tipis megangnya juga nyaman karena dia ergonomis ada 3D disini oke jadi gak sabar mau review nantikan video reviewnya ya jangan lupa bantu subscribe juga supaya gak ketinggalan mungkin cukup siang dulu unboxing dari saya untuk OPPO A76 nanti kita akan bikin nanti kita akan review di video berikutnya terima kasih yang sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax